Mungkinkah Mas Bobi, pemilihan Jenderal Andika ini karena salah satu pertimbangan utamanya lebih kepada masa bakti Jenderal Andika yang hanya sampai Desember 2022, yang artinya pemilihan Panglima selanjutnya ini tidak mepet dengan agenda besar pemilih. Ya, terus terang kalau itu kan behind the scene-nya kenapa surat itu keluar akhirnya mengusulkan Pak Andika, ya mungkin saya tidak berspekulasi Mas Jenderal, tetapi saya rasa pemilihan tersebut juga bukan karena ada ilmu cocokologi ya, tetapi mungkin ini juga berkaitan dengan adanya game changer di daerah kawasan kita ini, dengan adanya AUKUS dan juga ada potensi naiknya eskalasi di Laut Natuna, dan juga sikap politik dari Indonesia terhadap pembentukan AUKUS dan adanya pembangunan kapal selam, ini kan mungkin membutuhkan sinergi antara bagaimana politik pertahanan kita diikuti dengan komunikasi yang baik dengan dua belah pihak yang sedang panas di daerah sana. Jadi kan kita lihat kan kondisi politik pertahanan kita kan kita secara diplomatik kan kita juga menentang adanya Australia pembangunan tersebut, tapi di satu pihak kita juga memerlukan seorang Panglima yang mampu menerjemahkan komunikasi-komunikasi dengan baik ke pihak yang terkait lah kira-kira. Karena AUKUS ini Amerika, Australia, dan Inggris ya? Ya, dan ini saya rasa salah satu pertimbangan yang relevan terhadap usulan ke Bapak Andika Perkasa, selain kalau misalkan kita lihat jejak rekam ya kalau kita secara objektif kan semuanya berkualifikasi, berkompeten. Tetapi ada satu yang lainnya itu berbeda adalah beliau paling lama aja di kepala staffnya dari 2018 dan satu-satunya yang memiliki pengalaman di luar organisasi TNI yaitu pernah menjadi di Departemen Pertahanan tahun 2001. Dan itu saja kalau misalkan secara objektif yang kita lihat di parlemen. Terima kasih. Sisi kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sisi kebangkitan perjalanan tersebut Sisi kebangkitan perjalanan TNI Terima kasih telah menonton!